Kota Medan, merupakan kota yang menjadi pelopor kehidupan masyarakat modern sejak zaman Belanda. Kota ini dulunya menjadi pusat kegiatan ekonomi di Sumatera, baik impor maupun ekspor. Sehingga banyak bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial Belanda yang mudah ditemukan di kota ini. Salah satunya adalah titik gantung yang kini usianya sudah lebih dari dua abad. Titik gantung ini berada tidak jauh dari stasiun kereta api Medan dan lapangan Merdeka Medan yang menghubungkan jalan stasiun kereta api menuju jalan Jawa, Kota Medan. Jembatan kuno ini dibangun pada tahun 1885 bersamaan dengan pembangunan stasiun kereta api. Dan kemudian diresmikan pada tahun 1920 bersamaan dengan peresmian kantor pusat Delis Porweg Maskapé, nama perusahaan kereta api di masa itu. Titik gantung bukan hanya diperuntukkan bagi penyeberang jalan saja, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi para warga Belanda. Mulai dari sore hingga malam hari, para menir dan noni Belanda selalu menghabiskan waktu di titik gantung untuk bersantai dan menikmati pemandangan kota Medan yang disebut-sebut dengan istilah Paris van Sumatra dikala itu. Namun, ada juga beberapa dari mereka yang tak mau ketinggalan menikmati suasana itu, sambil menghisap cerutu yang digulung dari tembakau Deli. Nah, jika sekarang ketua berkunjung ke titik gantung, ketua akan menikmati indahnya ornamen khas kolonial Belanda yang masih tampak jelas itu. Ketua juga dapat menikmati lokomotif kereta api yang lalu lalang di bawahnya. Terima kasih telah menonton!